Halo Sobat MPJ Senusantara, pada video kali ini saya akan membahas 5 jenis perkutut yang sangat fenomenal, serta memiliki nilai jual yang sangat tinggi di kalangan para kung mania. Konon mitosnya, jenis perkutut ini memiliki kasta paling tinggi di kalangan jenis perkutut katurangan, dan perkutut berioni yang lainnya. Informasi ini kami rangkum dari Primbon Jawa, dan petua para leluhur pakar perkutut pada zaman dahulu. Mari langsung saja pada pembahasan utama. Tapi bagi sobat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya, agar terus terhubung dengan channel ini, yang membahas tentang mitos, misteri, dan rawatan burung perkutut di alam Nusantara. Yang pertama, perkutut putih lokal alam atau yang dikenal dengan sebutan mustika ningmano. Burung perkutut ini menjadi incaran nomor satu para kolektor burung, dan juga menjadi incaran para pejabat. Karena alasannya dapat memberikan keberuntungan, dan menaikkan pangkat dan jabatan bagi pemiliknya. Tidak hanya itu, perkutut putih lokal alam dipercaya memiliki tua untuk mendatangkan rezeki, dan menjadi tolak bala bagi pemiliknya, dari serangan ilmu hitam dan serangan gaib yang sengaja ingin mencelakai pemiliknya. Namun memang tidak mudah mencari perkutut putih lokal alam yang asli, karena memang kebanyakan perkutut putih yang dijumpai berasal dari hasil ternakan, bahkan dari hasil rekayasa semiran, yang tidak memiliki tua atau kekuatan gaib. Berbeda dengan perkutut putih asli lokal alam, yang biasanya hidup di tempat-tempat wingit dan angkar, seperti punden, goa dan tinggal di tengah hutan belantara. Perkutut ini katanya menjadi peliharaan makhluk astral, dari golongan jin penunggu tempat-tempat keramat tersebut. Jadi wajar burung perkutut ini memiliki pendamping dan kekuatan gaib yang luar biasa. Burung perkutut putih lokal alam yang asli, tidak bisa dipikat oleh para pemikat handal sekalipun. Karena perkutut ini seperti dapat hidup di dalam dua alam, apabila dipaksa untuk dipelihara akan meminta beberapa persyaratan bagi yang ingin memilikinya. Namun ada juga perkutut putih lokal alam yang sengaja memilih calon pemiliknya, biasanya akan datang dan masuk sendiri ke dalam rumah yang dimaksud. Tapi sebelumnya, biasa hodam perkutut ini akan datang dahulu melalui mimpi yang akan dipilihnya. Yang kedua perkutut lurah. Istilah lurah sendiri disematkan pada nama perkutut ini lantaran cara hidupnya yang dinilai unik layaknya seorang pejabat. Karena burung tersebut tidak pernah mencari makan di tanah, mereka juga menunggu dibawakan makanan oleh burung lain dan disuapi. Dari sanalah kemudian banyak yang menambahkan istilah, lurah, atau biasa burung perkutut ini memiliki ciri khusus garis lurik pada lehernya, sampai pada bagian kepala. Arti dan kepanjangan dari lurah, yaitu luriknya sampai ke sirah atau kepala. Jenis perkutut lurah juga sering ditemukan di tengah hutan dan goa serta tempat-tempat yang angkar. Dari keunikannya yang terlihat begitu berwibawa karena membawahi beberapa burung lainnya, tidak mengherankan apabila perkutut lurah biasanya dipelihara oleh orang yang menduduki jabatan tinggi. Terlebih menurut mitosnya, burung tersebut akan membawa rezeki yang melimpah bagi pemiliknya. Perkutut ini sangat langka, sehingga tidak semua orang dapat menemui dan memilikinya. Kalaupun ada yang punya belum tentu akan dijual, meskipun ditawar berapapun tinggi harganya. Yang ketiga, perkutut lokal alam Songgoratu. Burung ini memiliki ciri-ciri kaki dan paruhnya agak kehitaman. Kemudian ciri khas yang paling mencolok, ada sebuah bulu jambul putih di kepalanya yang menyerupai sebuah mahkota. Pembawaan burung ini sangat tenang dan menyukai tempat yang sepi, seperti goa, atau makam-makam yang keramat. Bagi siapapun yang memelihara burung ini, mitosnya akan mendapatkan kewibawaan yang tinggi. Energi positif yang dimiliki perkutut Songgoratu inilah yang bisa menarik rezeki, berupa uang, dan harta kekayaan, menurut cerita leluhur pada zaman dahulu. Perkutut Songgoratu, mitosnya dahulu adalah jelmaan dari pangeran Bali yang dibunuh dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Maka tidak heran, karisma dari perkutut Songgoratu lokal alam yang asli, sangat memancarkan aura wibawa yang sangat tinggi, layaknya seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Yang keempat, Perkutut Widaksana Gastagasti. Ciri yang nampak pada perkutut jenis ini adalah ciri dari sifatnya. Ciri sifatnya yang menonjol pada burung perkutut Katurangan Widaksana Gastagasti, adalah mampu manggung dengan jangka atau durasi yang lama, memiliki suara merdu, dan juga sangat menenteramkan hati. Burung perkutut Widaksana Gastagasti ini memiliki ciri khusus, suara ketukan anggungannya sangat berbeda dengan perkutut lokal pada umumnya. Mitosnya pada saat manggung dapat menarik rezeki dari segala penjuru bagi pemiliknya. Meskipun karakter suara burung Widaksana Gastagasti ini memiliki suara yang sangat lembut dan indah khas perkutut lokal alam. Banyak orang yang memelihara jenis burung perkutut Widaksana Gastagasti, karena dipercaya memiliki tuah ketentraman, kebahagiaan, pengamanan dan juga keseimbangan dalam hidup. Jika orang memelihara jenis perkutut ini, dipercaya rezekinya akan lancar serta cita-citanya akan mudah tercapai. Yang kelima atau yang terakhir adalah perkutut bedah karang. Suara anggungan perkutut asli lokal yang satu ini suaranya bisa terdengar sampai beberapa ratus meter, atau bahkan ada yang menyebutkan bisa beberapa kilometer di dalam hutan, atau pada saat manggung di alam liar. Saking kerasnya suara perkutut ini seperti bergema di beberapa penjuru. Memang sangatlah sulit untuk mendapatkan burung perkutut jenis bedah karang, karena pada umumnya burung perkutut jenis ini sangatlah langka dan tidak gampang untuk mendapatkannya. Biasa perkutut jenis ini juga menjadi peliharaan atau kelangenan makhluk halus di alam liar, sehingga sangat dijaga keberadaannya. Maka tidak heran jika perkutut jenis ini harganya sangatlah mahal, bahkan bisa sampai ratusan juta rupiah, karena perkutut jenis ini sangat diminati oleh para kolektor burung anggungan, dan juga menjadi idola para kungmania. Demikian penjelasan singkat pada video kali ini, semoga dapat menambah wawasan para sobat kungmania senusantara. Jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya, agar terus terhubung dengan channel ini, yang membahas tentang mitos, misteri, serta rawatan burung perkutut di alam nusantara. Sampai jumpa pada video selanjutnya, Salam Rahayu, Salam Sejahtera dan Salam Kungmania. Jangan lupa like dan subscribe,